Media Korea Selatan bongkar penyebab Sintayong pilih tangani Timnas Indonesia Media Korea Selatan Nyusis membongkar penyebab Sintayong memilih menangani Timnas Indonesia Melalui sambungan telepon, Nyusis berhasil mewawancarai Sintayong pada Sabtu 18 Juni 2022 Dalam wawancara tersebut, Nyusis mewawancarai banyak hal termasuk alasan Sintayong memilih menangani Timnas Indonesia Sintayong menjabat sebagai pelatih sejak 2009 Sejak saat itu, Sintayong meraih banyak kesuksesan seperti membawa Songnam cuara Liga Campion Asia 2010 Dan merebut biala FA 2011 Tak sampai di situ, Sintayong juga berkibar di level Tim Nasional Ia membawa Timnas Korea Selatan U23 lolos ke final Piala Asia U23 2016 Dan menembus 16 besar Olimpia Derio 2016 Kemudian di level U20, Sintayong mengantarkan Timnas Korea Selatan lolos ke 16 besar Terakhir di level Senior Sintayong membawa Timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur EAFF 2017 Serta mengantarkan TQ Warriors, menumbangkan Jerman di fase grup Piala Dunia 2018 Melihat data di atas, Sintayong memiliki karir yang gemilang sebagai pelatih Khususnya di dalam negeri Setelah mendapat nasihat dari banyak orang Sintayong mulai berpikir untuk mengambil tantangan baru Medio November 2019, Sintayong mendapat undangan dari PSSI untuk melakukan sesi wawancara Singkat kata, Sintayong menerima tawaran Timnas Indonesia per Desember 2019 Semenjak membesut Timnas Indonesia, Sintayong mendonggerak mental Witan Sulaiman dan kawan-kawan Tak hanya mental, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA juga mengalami kenaikan Ketika Sintayong ditunjuk menangani Timnas Indonesia Skuad Garuda menempati 179 dunia Sekarang Timnas Indonesia menduduki 155 dunia alias naik 24 posisi Saya berpengalaman menangani Timnas Korea Selatan di berbagai turnamen Termasuk Piala Dunia 2018 dan Olimpia Daryu 2016 Karena itu saya ingin mengambil tantangan dengan menangani Timnas Indonesia Saya ingin menguji kemampuan yang saya miliki Kata Sintayong saat diwawancarai media asa Korea Selatan Newsies Sintayong mengungkapkan perubahan pemain Timnas Indonesia di era kepelatihannya Hal itu ia ungkapkan saat wawancara dengan media Korea Selatan Newsies setelah meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 Sintayong juga memberikan sejumlah prestasi di Timnas Indonesia Dari Piala AFF 2020 dan SEA Games 2021 Ia pun menyebutkan perubahan pemain Timnas Indonesia saat ia memegang kendali pelatih Yakni mental pemain berubah Saya sudah melatih Indonesia selama 2,5 tahun Tetapi sekitar 1 tahun saya benar-benar bekerja dengan para pemain Kata Sintayong dilangsir dari Newsies Saya tidak bisa berlatih atau bermain karena COVID Liga juga ditangguhkan selama sekitar 2 tahun Saya mencoba mengubah bagian mental para pemain lebih dari apapun Dan itu berubah Sekitar 3 tahun saya belahkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!